Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi Dodo menyatakan subsidi bahan bakar minyak atau BBM harus dialokasikan ke sektor produktif. Ya, salah satu yang menjadi sasaran adalah bantuan di sektor pertanian. Dengan pengalihan subsidi itu, Jokowi menargetkan Indonesia bisa suas sembah daapangan dalam 3 tahun mendata. Kita ingin mengalihkan, tadi dari yang konsumtif kepada yang produktif. Dari yang boros untuk subsidi BBM kepada hal yang produktif, kepada usaha-usaha yang produktif. Jadi kita ingin ada pengalihan subsidi BBM dari subsidi BBM ke, nantinya akan arahkan kepada subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani. Kemudian infrastruktur irigasi juga arahnya kepada petani. Infrastruktur bendungan juga nantinya kepada petani. Karena arah kita, target kita dalam 3 tahun harus suas sembah daap. Sudah target. Terima kasih. Terima kasih.